Subscribe dulu guys sebagai lambang pertemanan kita Halo selamat berbahagia pada kita semua Kali ini saya akan sharing dengan kawan-kawan Cara menghapus akun WPS Office Karena di salah satu video cara daftar WPS Office Ada teman kita yang berkomentar Atau yang belum mengerti Gimana menghapus akun WPS Office itu sendiri Kepedulan sekali Saya juga ingin menghapus akun WPS Office saya Yang sudah tidak saya gunakan lagi Nah Caranya sangatlah mudah Langkah pertama kita langsung buka WPS Office nya Dan kita langsung pilih di saya Kita langsung cek di profil kita ya Nah di profil saya itu Kita pilih yang ke Lola akun Di sini kan ada hapus akun Nah ini ada arahannya Untuk menghapus akun WPS Office Kita tidak di aplikasinya Kita harus menggunakan website resmi akunwps.com Nah itu ada petunjuknya Untuk menghapus permanennya ya Akunwps.com Nah kita bisa keluar saja Langsung kita buka browser kita Di sini saya menggunakan Google Chrome Nah di pencarian Google itu Ketik saja Akun.wps.com Kemudian enter Nah di sini kita disuruh untuk login ya Nah ini ada WPS account Ini situs resmi WPS Office nya Karena saya sudah Pernah login di sini Jadi tidak ada disuruh untuk minta login Kalau kawan-kawan masih baru Nanti disuruh untuk login Nah kita pilih Yang paling bawah Ada tulisannya Delete your WPS account Nah kemudian Kita pilih yang delete Nah di sini sudah ada keterangannya Dalam bahasa Inggris ya Kalau kawan-kawan tidak mengerti Terjemahkan saja Kita pilih yang detect now Kemudian Kita Disuruh untuk Verifikasi Dan kita pilih Send Dan kita cek ke email kita Nanti WPS mengirim Kode Ke email kita Untuk menghapus akun kita itu Secara permanen Nah di sini ada di email saya WPS Office WPS Office SNU Verifikasi Kode Dan kita buka Nah ini ada Angka-angkanya 02838 Nah Angka-angka ini kita masukkan Ke Tadi Nah di sini ada Angka-angkanya 028738 Kita bisa Kembali Kita buka Google Chrome Tadi Pro share kita itu Nah Kita Pilih Masukkan Angkanya Nah saya masukkan Angkanya terlebih dahulu Sebelum kita verifikasi 028738 Nah Setelah itu baru kita Confir Nah ini Ada alasannya Mengapa kita Menghapusnya Kemudian centang saja Semua ini Setelah itu Baru kita pilih Yang delete Nah ini sudah Saya centang semuanya Kemudian baru saya delete Dan Confir Dan akun Kita sukses Di delete Secara Permanen Nah Di sini kita sudah keluar Dari WPS nya Dari situs resmi WPS office Dan Nah Kita juga bisa Di sini kan masih Tersimpan di aplikasinya Akun kita itu Nah di sini saya akan Menghapusnya secara Permanen Nanti Kalau sudah Dan Dan untuk Di aplikasinya Kita Bisa keluar Nah Kita sudah juga Keluar dari Aplikasi WPS Akun kita itu Kemudian Kemudian Bisa kita Hapus juga Akun WPS Kita itu Nah Akun kita itu Terhapus Kira-kira Sekitar 30 hari ya Jangan Buka-buka lagi Kemudian Baru hapus Semua data Baru kemudian Nah setelah itu Baru kita Uninstall Aplikasi WPS nya Nah Semoga Semoga Bermanfaat juga Video ini Wassalam Buna Tepat Sampai jumpa Sampai jumpa